Pertandingan yang terlihat Agak berat, lalu juga ada Beberapa pemain yang terjatuh Tanpa ada sentuhan Dan saya pikir Itu bisa terjadi dan Hal itu sebenarnya sudah kita antisipasi Dengan untuk memberi se-relax Mungkin kepada mereka dalam 2 hari ini Saya buat semacam Small sighted game atau happy game Mengawali di bombing up Tapi memang tidak bisa terlalu banyak Membantu, akhirnya setelah 25 menit kita mulai bisa keluar Dari Tekanan tadi dan Beberapa kali mencoba untuk Menciptakan beberapa Momen untuk bisa Membalas ketinggalan kita 1-0 Dan bapak kedua Saya Mencoba untuk merubah Formasi Bermain kita Dengan memainkan Dua striker Dengan main 4-4-2 Untuk meredam Mereka punya midfield Untuk tidak terlalu leluasa Cukup Di awal-awal pertandingan Cukup bisa Sukses Dengan kita memperoleh Ada 2 momen yang tadi Bisa dimaksimalkan sepatutnya Tapi memang Persija bermain Disiplin Terutama 3 center back Dia dengan Satu full back Kirinya Yang terus Menutup celah Di sisi kanan dan kiri Dan secara keseluruhan Memang Persija Hari ini Efektif Bermain Dan selamat sekali lagi Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Untuk pertandingan hari ini Yang Persija main Sangat bagus Tetapi ini bukan Akhir dari Perjuangan kami Kami tetap Fokus untuk Pertandingan-pertandingan Berikutnya lagi Selamat untuk Persija malam ini Terima kasih Ya saya berharap Tentu yang pertama Pemain bisa Segera merupakan Pertandingan hari ini Untuk menatap di Laga kedua kita Di Kandang kita Kita Dari musim lalu Memang Sudah terbiasa Di putaran kedua Musim lalu Kita sudah mulai Berhubis di Batul Dan tahun ini Juga demikian Di putaran pertama Dan Saya harap Apa yang Kemarin Mereka perlihatkan Di putaran Kedua Musim lalu Bisa Menjadi satu Pijakan Untuk mereka Tetap Menganggap Itu kandang mereka Karena Sebetulnya mereka juga Tidak punya masalah Tahun lalu Beberapa pertandingan Sukses kita menangkan Di partai kandang kita Dan Saya Yang paling penting Adalah segera Kembali Membangkitkan Semangat pemain Dan kemudian Saya berharap Beberapa Pemain yang hari ini Cedera Dan tidak bisa bermain Bisa kita siapkan Untuk di pertandingan Pertandingan Ya Cedera pemain Itu sebuah resiko Dan kita Menyingkapinya Dengan sikap Tidak menyalahkan Siapapun Karena Contoh Satu midfielder kita Yang kemarin Regular Kita siapkan Dua hari Menjelang pertandingan Justru cedera Di dalam pelatihan Kayak si Lukas Morellatos Si Dalemang hari ini Juga tidak bisa main Lalu juga Lalu bagas Memang sudah kita Antisipasi Kenapa kita kemarin Ngambil satu pemain Experience di posisi itu Dan juga kita Ngambil Satu fullback Asing Karena untuk Mengantisipasi kondisi itu Saya rasa itu Saya lebih Menyikapi Ini pertandingan Pertama Dan kemudian Yang Kita tahu Jujur Kita ini sudah lama Kita tidak Bermain Di Tonton Oleh Jumlah pemain nonton Seperti itu Seperti hari ini Dan kita Sekali lagi sudah Mengantisipasi Bahwa ada beberapa situasi Yang mungkin terjadi Tapi memang Tadi Situasinya Sangat tidak memungkinkan Saya juga tidak bisa Terianggakan Kedengeran Yang Yang bisa saya lakukan Terus Memberi body language Pemain saya Untuk Jangan lupa Dengan Struktur bermain Karena Struktur bermain pun Ketika tadi kita Build up Sama sekali Hilang Hilang Karena memang Yang saya sampaikan Semuanya Sepertinya pengen cepat Ngelepas bola Dari kaki Itu terlihat Tapi Ini sesuatu yang Bisa Dan Pernah saya alami Dalam beberapa kali pertandingan pertama Bayu Pradana memang pemain penting kita Kemarin dalam Uji coba Kita Kita mainkan dia Termasuk Uji coba Uji coba Penting Lawan Persija Lawan Maluku Dia main terus Lawan Persebaya Maksud saya Lawan Persebaya Maluku Dia main Regular Dan Soal Hukuman Ya Kita Tunggu saja Ya nanti seperti apa Karena Kita sudah melayangkan Surat permohonan Banding sebetulnya Dan kita tunggu nanti seperti apa Dari Apa Keputusan Kita hormati lah ya Kita hormati Dan kita juga tentu juga Sama-sama mencoba untuk Memberi yang terbaik kepada tim ini Dengan Tanpa Juga Kita bergantung kepada seorang ya Jadi Memang kita sudah Siapkan kemarin Merekrut Satu Pemain DM disitu Tegar Infantri Yang tadi baru kita coba Bermain 10 menit Karena memang Kemarin dia juga terlambat Banyak sekali pemain yang terlambat Kemarin untuk Bergabung Sehingga Membutuh Menit demi menit Untuk sabar Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa